Ramalan Jayabaya tentang keadaan dunia saat ini. Lalu, dia menggabungkan sejarah tujuh presiden belakangan di Indonesia yang ternyata berpola atau ada polanya. Pola sepertinya halnya di Amerika. Rakyat Amerika memilih yang sesuai dengan kebutuhan bangsa Amerika pada saat itu untuk mengantisipasi masa depan dan manfaat yang akan rakyat dapatkan ke depannya. Jadi, kalau rakyat Amerika perlu keuntungan finansial alias rakyatnya mau kaya, maka Partai Republik lah yang terpilih menang. Karena Partai Republik cirinya menurunkan pajak dan menswastakan negara. Kalau Partai Demokrat yang terpilih, pajak naik namun fasilitas negara untuk rakyat jadi gratis dan lengkap seperti sarana kesehatan dan pendidikannya. Demikian juga tujuh presiden Indonesia menjabat selama ini, maka semua bergaya sama. Yaitu heavy on government atau berciri apa-apa pemerintah. Ala Partai Demokratnya Amerika, ala Sosialisnya Tiongkok. Sementara para kandidat yang akan bermain di 2024 saat ini semuanya berciri sama. Berpola sama dengan tujuh presiden yang telah berkuasa. Apa-apa pemerintah. Ciri presiden yang lalu-lalu adalah kuat hutang pinjaman dari negara lain. Dulu banyaknya ke IMF, sekarang malah dua, IMF dan Tiongkok. Dan nanti kalau yang jadi salah satu dari kandidat yang ada, rasanya sama. Berhutang juga. Hanya konsep bernegara MMT yang berani cetak duit berbasis proyek anak negeri. Proyek ini berbasis UKM. Kalau UKM mau maju, ya pilih model MMT. MMT itu pro swasta banget dan menurunkan pajak. Kalau lihat dari pajangan etalase, ya mereka kebanyakan memuja pilihannya tadi hanya orangnya. Bukan konsep bernegaranya. Karena tidak satu pun punya konsep. Asli mereka yang mau jadi presiden saat ini, punyanya satu. Bagaimana jadi populer agar terpilih? Mek ngonotok ilmunya. Bener deh. Bagaimana supaya Anda memilih mereka? Citra aja dibenerin, bukan konsep yang mereka jual. Kalau Bosman, citranya kan kampungan, provokator, komentarnya norak, kulitnya hitam. Jadi karena karakternya nggak bisa dijual, maka dia jual konsep. Itu pun norak. Mainstream ya tetap maunya ngutang asing. Yang anti hutang asing kecil banget. Yang mendukung UKM malah nggak ada. Akhirnya UKM-nya senang ngutang juga kalau cari duit. Kapan berubahnya bangsa ini? Begitu kuat doktrin ninjem itu di kepala semua pejabat sampai UKM-nya pun tidak ada alternatif lain. Ternyata satriopiningit atau kesatria yang dipingit itu keluar ketika ada goro-goro atau malah petaka dasyat menghancurkan negara dan dunia. Saat ini, virus corona dianggap goro-goro. Lalu, ketika goro-goro terjadi, ada kesatria yang suaranya saja muncul. Wajahnya dan penampilannya dipingit, tidak muncul. Yaitu Bosman. Jadi kesatria yang dipingit tadi adalah kesatria yang terus-menerus memberikan arahan, solusi, dan sosoknya dipingit, diumpetin. Yang penting pesannya tercapai. Lalu, pola kepemimpinan nasional yang lengkap menjabat. Pak Karno itu Majapahit atau Jawa Timuran. Pak Harto itu Jawa Tengah atau Mataraman. Eh, Pak SBI itu Majapahit. Pak Jokowi itu Mataraman. Dan Bosman itu Jawa Timuran Majapahit. Begitu pola penggantinya seharusnya. Habis Mataram, ya Majapahit. Dan, sekali lagi sahabat. Kedua informasi terakhir itu lebih ngaco lagi sahabat dari MMT-nya Bosman dan proswastanya Bosman. Wis, sekarang kita semua sing sehat, selamat tinggikan imunitas dengan banyak guyon-guyon segar. Jangan urusi Bosman. Bosman memang jancok. Ada sebuah video di mana saya dikirim linknya. Menceritakan ramalan Jayabaya tentang keadaan dunia saat ini. Lalu, dia menggabungkan sejarah tujuh presiden belakangan di Indonesia yang ternyata berpola atau ada polanya. Pola sepertinya halnya di Amerika. Rakyat Amerika memilih yang sesuai dengan kebutuhan bangsa Amerika pada saat itu untuk mengantisipasi masa depan dan manfaat yang akan rakyat dapatkan ke depannya. Jadi, kalau rakyat Amerika perlu keuntungan finansial alias rakyatnya mau kaya, maka Partai Republik lah yang terpilih menang. Karena Partai Republik cirinya menurunkan pajak dan menswastakan negara. Kalau Partai Demokrat yang terpilih, pajak naik namun fasilitas negara untuk rakyat jadi gratis dan lengkap seperti sarana kesehatan dan pendidikannya. Demikian juga tujuh presiden Indonesia menjabat selama ini, maka semua bergaya sama, yaitu heavy on government atau berciri apa-apa pemerintah ala Partai Demokratnya Amerika, ala Sosialisnya Tiongkok. Sementara para kandidat yang akan bermain di 2024 saat ini semuanya berciri sama, berpola sama dengan tujuh presiden yang telah berkuasa, apa-apa pemerintah. Hanya Bosman Sontohoyo yang punya konsep heavy on swasta atau menswastakan kegiatan membangun ekonomi terbesarnya dan menurunkan pajak konsepnya, seperti Partai Republiknya Amerika. Untuk hal ini memang kembali ke masyarakat, karena konsep menswastakan pemerintah belum pernah terjadi sebelumnya. Atau mengikuti swasta terutama UKM dalam porsi besar lebih dari 80% ekonomi belum pernah terjadi sebelumnya dalam tujuh pemerintahan yang telah berjalan. Selama ini, memang tenaga kerja 96% diserap UKM. Namun, ekonomi UKM hanya 40% saja dari porsi ekonomi nasional. Sisanya adalah anggaran pemerintah dan oligarki. Sudah tujuh presiden polanya ya seperti ini. Belum pernah UKM naik kekuatannya menjadi menguasai ekonomi ke 80% atau naik 100% dari sekarang. Atau dua kali lipat kekuatan ekonomi saat ini. Yang bisa membuat GDP per kapita naik dari 4.000 dolar menjadi 8.000 dolar dalam sekejap. Sungguh, kalau mau UKM menang, juga pajak turun. Ya tidak pakai siapapun yang mencalonkan di 2024 yang saat ini ada di etalase calon presiden. Tapi entah bagaimana, bangsa Indonesia apakah mau berubah atau tetap? Ya belum tahu juga. Apakah efek corona yang meluluh lantakan ekonomi saat ini dan mengambiarkan kesehatan masyarakat saat ini yang dikelola oleh pemerintah yang menjabat atau oleh masyarakat masih layak menjabat ke depannya di tahun 2024? Ya terserah rakyat. Jadi, kita biarkan sampai 3 tahun ke depan aja. Kita lihat di tahun 2024, akankah memilih calon dari yang ada di etalase saat ini yang berciri sama dengan 7 presiden yang lalu? Atau pilih calon-calon baru yang berciri baru bahkan beda seperti alas Sontoloyo misalnya? Tentunya bukan bos men ya. Dia mah nggak pantas. Orang pedagang recehan dan provokator doang bisanya. Ciri presiden yang lalu-lalu adalah kuat hutang pinjaman dari negara lain. Dulu banyaknya ke IMF. Sekarang malah dua. IMF dan Tiongkok. Dan nanti kalau yang jadi salah satu dari kandidat yang ada, rasanya sama. Berhutang juga. Hanya konsep bernegara MMT yang berani cetak duit berbasis proyek anak negeri. Proyek ini berbasis UKM. Kalau UKM mau maju, ya pilih model MMT. MMT itu proswasta banget dan menurunkan pajak. Kalau dilihat dari pajangan etalase, ya mereka kebanyakan memuja pilihannya tadi hanya orangnya. Bukan konsep bernegaranya. Karena tidak satu pun punya konsep. Asli mereka yang mau jadi presiden saat ini, punyanya satu. Bagaimana jadi populer agar terpilih? Mek ngonoto ilmunya. Bener deh. Bagaimana supaya Anda memilih mereka? Citra aja dibenerin. Bukan konsep yang mereka jual. Kalau bos men, citranya kan kampungan, provokator, komentarnya norak, kulitnya hitam. Jadi karena karakternya nggak bisa dijual, maka dia jual konsep. Itu pun norak. Mainstream ya tetap maunya ngutang asing. Yang anti hutang asing kecil banget, yang mendukung UKM malah nggak ada. Akhirnya UKM-nya senang ngutang juga kalau cari duit. Kapan berubahnya bangsa ini? Begitu kuat doktrin minjem itu di kepala semua pejabat, sampai UKM-nya pun tidak ada alternatif lain. Kembali ke video yang link-nya saya dapat dan saya nonton, dan ternyata satrio piningit atau kesatria yang dipingit itu keluar ketika ada goro-goro atau malah petaka dahsyat menghancurkan negara dan dunia. Saat ini, virus corona dianggap goro-goro. Lalu, ketika goro-goro terjadi, ada kesatria yang suaranya saja muncul. Wajahnya dan penampilannya dipingit, tidak muncul. Yaitu bos men. Jadi kesatria yang dipingit tadi adalah kesatria yang terus-menerus memberikan arahan, solusi dan sosoknya dipingit, diumpetin. Yang penting pesannya tercapai. Lalu, pola kepemimpinan nasional yang lengkap menjabat. Pak Karno itu Majapahit atau Jawa Timuran. Pak Harto itu Jawa Tengah atau Mataraman. Eh, Pak SBI itu Majapahit. Pak Jokowi itu Mataraman. Dan Bosmen itu Jawa Timuran, Majapahit. Begitu pola penggantinya seharusnya. Abis Mataram, ya Majapahit. Dan, sekali lagi sahabat. Kedua informasi terakhir itu lebih ngaco lagi sahabat dari MMT-nya Bosmen dan proswastanya Bosmen. Wis, sekarang kita semua sing sehat, selamat tinggikan imunitas dengan banyak guyon-guyon segar. Jangan urusi Bosmen. Bosmen memang jancu. Social media informasinya penuh rekayasaan. Informasi di framing, di bingkai agar orang memahami satu pendapat saja. Satu pemahaman bahwa apa yang dilakukan oleh pejabat-pejabat di langit tersebut adalah maha benar. Saat ini, banyak dikendalikan oleh buzzer pro pemerintah untuk menyerang lawan politik. Perbuatan ini menyebalkan. Di sisi seberang, para oposisi politik juga banci komentar. Saling serang, saling balas dengan kasar. Norak, tak terdidik, juga tak pernah berhenti. Keberisikan di media urusan perpolitikan tidak selesai-selesai ini. Ada tidak ada pilpres, pokoknya saling serang saja. Tujuan akhir adalah ingin jadi presiden. Sementara, persoalan itu banyak banget. Pandemi aja masih bertele-tele. Semua ini sudah hampir 5 tahun. Sejak tahun 2017, zaman Ahok Anies DKI sampai sekarang. Di tahun 2019, nomor 1, nomor 2 melanjutkan perang keturunan Tiongkok versus keturunan Arab. Itu masih ada sisa-sisa akses 2017 DKI yang terus diperluas ke arah kemana-mana. Bawa-bawa agama, bawa-bawa sosial status. Pokoknya semua ini asli menyebalkan. Padahal keduanya saudara, sebangsa setanah air. Kenapa sih perang politik bawa-bawa sara, suku, agama, ras, dan antar golongan itu? Itu kerendahan derajat bernegara. Itu rendah. Lalu sekarang nomor 1, nomor 2 bergabung. Eh, masih aja berisik. Gaduh sisanya ya itu orang-orang yang gak kebagian. Sudahlah, selesaikan. Janganlah lagi kalian bungkus bernarasi serangan lewat ayat. Janganlah dibungkus sok kebinekaan. Apapun itu, sudahi, damai, dan hentikan propaganda saling jelekan sara tanpa solusi positif bernegara. Masih tersisa residu oposisi dan incumbent. Sahabat semua, komen ini bukan karena bosmen pro-oposisi atau bosmen pro-incumbent. Tetapi karena ingin kalian pada damai setidaknya. Isi media jadi segar, tidak menakutkan, dan tidak menyebalkan. Dan saling jelek-jeleki agar bisa kita menang melawan musuh bersama yang namanya COVID dan globalis. Dengan bersatu, kita berikan solusi-solusi. Berikan alternatif-alternatif dan tindakan nyata. Sekarang ini, yang bisa nasehatin seperti begini kayak yang peduli Indonesia damai itu hanya New Mind. Yang memang maaf, terkadang agak nyinyir New Mind ini terhadap incumbent dan oposisi. Namun New Mind selalu memberikan solusi. Cara nyelaneh dan sontoloyo dipilih dengan sengaja agar dapat perhatian banyak pihak. Usul kali ini adalah untuk menengahi dan menyudahi perang bazar rupiah di dua sisi. New Mind sekali lagi memberikan solusi. Biar hemat anggaran, biar dialihkan buat korban pandemi. Untuk itu, kita berikan solusi. Solusinya begini. Resuffle kabinet segera, masukkan AHY jadi Menko, dan satu orang PKS jadi menteri, dan beberapa orang yang dituduh kadrun jadi komisaris BUMN. Wis, pasti adem bernegaranya ke depannya. Dan untuk kali ini, jangan gengsi lagi wahai incumbent untuk menawari posisi tersebut. Dan oposisi, jangan belagu lu. Terima aja tawaran tersebut. Terus kerja bareng. Kalau kantong pada tebel, urusan domestik di rumah adem. Pasti satu visi. Menyelesaikan perang lawan COVID. Kita bisa kompak. Setelah selesai lawan COVID di 2024, dan kita memang harus urus negara ini ke depan. Kita perang sehat. Yaitu old mind lawan new mind. Kalau lawan COVID, old mind dan new mind harus kompak satu kata, satu gerak, satu tindakan. Kalau nanti di tahun 2024, ya beda kita duel sehat, duel konsep, duel ilmu, duel visi, duel tim, duel bukti akademis, duel pemahaman geopolitik luar negeri, dan lain sebagainya. Yang itu semua untuk membuat Indonesia negara super power. Ayo, wah nih ora ditantang new mind begini. Sub indo by broth3rmax